Halo Aquarius, selamat datang di Freenymo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Aquarius. Semoga juga Tuhan yang mengkuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang apa sih yang menanti Aquarius sampai dengan nanti di penghujung tahun 2022 ya. Ini kan aku buat video di Juni. Nah itu apa sih yang kamu dapatkan dari Juni sampai Desember itu. Mungkin kamu dapatkannya di Agustus atau mungkin lebih cepat lagi di Juli ya seperti itu. Tetap ini adalah pembacaan umum dan nggak timeless ya. Jadi tidak mungkin 100% cocok walaupun untuk Aquarius disarankan ke personal reading ya. Dimana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Oke Aquarius kita lihat apa yang menantimu sampai dengan nanti di penghujung tahun 2022. Protektif by angels. Solitude. Oke oke. Oke Aquarius ya. Kalau aku lihat disini ada Oracle yang mengatakan bahwa kamu dilindungi dan diperkahi melalui para malaikat. Barat tentaranya semesta, barat tentaranya Tuhan yang mahu kuasa. Ada solitude. In silence, peace prevail. Sepertinya aku lihat ya memang ini adalah pesannya kenceng. Bahwa ada sesuatu mungkin terjadi di hidupmu. Dimana ada suatu raihan yang nggak bisa kamu capai. Ada suatu keluruhan dari apa yang sudah kamu genggam. Apapun itu. Disini ya Neji mengatakan untuk lebih melihat jawabannya ada di dirimu ya. Dalam suatu keheningan. Kedamaian itu justru akan datang kepadamu. Nah bisa saja emang kamu mendambakan kedamaian itu. Atau kedamaian itu memang harus kamu capai ketika kamu emang sudah berdamai dengan dirimu. Melepaskan apa yang sudah emang sudah lepas. Seperti itu ya. Seperti itu. Apapun itu. Tuhan melindungi kamu. Ada selalu bersamamu. Seperti itu. Karena pastinya di depan. Apabila ini tentang keluruhan apapun. Cinta, karir, atau bisnis. Tuhan akan menempatkanmu di satu titik. Dimana emang seharusnya kamu berada. Seperti itu ya. Kedamaian. Kalau kamu memang berada dalam suatu kondisi yang nggak menentu. Ada kegalauan. Kedamaian akan datang. Seperti itu. Bisa saja yang akan kamu dapatkan. Yang menantimu di 2022. Sampai dengan penghujung itu ya. Kedamaian. Kedamaian itu enak banget ya. Kalau pas lagi punya masalah besar. Terus kamu kayaknya nggak bisa tenang gitu. Suatu saat. Suatu titik. Kok nggak kerasa ya. Sekarang kok damai ya. Kayak gitu ya. Sekali lagi juga. Aku lihat. Apapun yang terjadi kepadamu. Tuhan bersamamu ya. Malaikat melindungi kamu. Oke ya. Aku harus kita akan lihat di. Tarotnya sekarang. Apa yang menantimu. Sampai dengar nanti di penghujung. Tahun 2022. Tiba-tiba. Ya. Ada satu keluruhan. My God. Ada broken hearted. Kalau ini tentang cinta. Ataupun kalau bisnis. Juga ada keluruhan ya. Misalnya. Kalau aku lihat sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. Itu. Sepertinya membuatkan kekecewaan yang berat banget. Kalau aku lihat ya. Ada tiga kelelawar. Atau tiga pedang. Seperti itu ya. Ada tiga pumpkin. Atau tiga koin. Tujuh koin. Atau tujuh pumpkin. Ada the full. Akan ada suatu pembaharuan yang datang. Kalau aku lihat. Suatu permulaan. Suatu ending dari yang membuatmu broken hearted. Suatu keluruhan yang membuatmu kecewa. Akan ada ending. Dimana akhirnya. Sepertinya. Apa yang hilang itu. Akan kamu raih kok. Mungkin dalam bentuk yang lain. Mungkin datang dari. Arah yang kamu nggak sangka-sangka. Akan ada bantuan. Atau aku lihat seperti di gambarkan. Tiga pumpkin ini ya. Tiga. Koin ya sebenarnya. Tiga labu. Artinya. Kalau itu tentang bisnis. Akan ada suatu peluang. Dimana misalnya ternyata. Ada. seseorang. Misalnya teman lama yang nggak sangka-sangka akan mengajak kamu kerjasama. Misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Atau. Kalau ini tentang cinta. Aku rasa kekecewaan itu dikarenakan. Ada suatu kejadian yang nggak kamu sangka-sangka. Misalnya ternyata kamu mengetahui si dia. Ada orang ketiga. Baik kamu in relationship. Walaupun. Maupun kalian sudah berumah tangga ya. Kayak. Kayak ngecewain kamu banget. Kalau aku lihat di sini ya. Coba aku tarik klarifikasi ya. Mereka yang menantimu. Sampai dengan di penghujung tahun 2022. Dua-dua. Bismillah. Di hirofan. Sebenarnya kalau aku lihat di sini sih ya. Lebih ke pembelajaran tentang. Kedewasaan. Tuh. Di emperor. Oke. Tentang proses pendewasaan kamu. Seperti digamarkan di hirofan ini. Sesuatu ya memang sepertinya harus kamu pikirkan. Atau kalau ini ada suatu masalah yang sepertinya belum ada jalan keluarnya. Solusinya seperti digamarkan solitude. Seperti juga digamarkan mumi ini ya. Kan mumi itu sudah disimpan di basem gitu ya. Beberapa tahun. Apa yang terjadi? Kayaknya kamu matang nih kedewasaannya. Matang spiritualitasnya. Kalau aku lihat. Ada kedewasaan juga seperti digamarkan di emperor ini. Kayak gitu ya. Kamu kayaknya sudah bisa handle masalah apapun yang datang kepadamu. Suatu kesulitan. Terutama kalau aku lihat sih. Emang kencangnya ini. Ada keluruhan juga di materi. Mungkin di bisnis kamu kamu ada kegagalan. Atau mungkin ada pengkhianatan dari rekanmu. Di karir juga mungkin ada yang kayak memfitnah kamu. Kalau aku lihat ya seperti itu. Namun di sini aku lihat ya. Ada bantuan yang tidak terduga akan datang. Sampai nanti di penghujung tahun 2022. Tapi bisa saja. Mungkin saja. Ini segera ya. Karena aku lihat energinya ada di night of him. Tongkat. Cepat energinya ya. Dan kehidupanmu aku lihat memang sepertinya. Karena kamu dilunuhi oleh malaikat. Dilunuhi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan ada suatu pembaharuan dari suatu ansieti. Suatu beban yang kayaknya sih berat banget. Kalau aku lihat seperti itu. Akan hangat lagi hidupmu. Akan bersinar lagi. Tengkoraknya itu tersenyum men. Tengkoraknya tersenyum. Berarti dari suatu keluruhan itu. Mungkin emang belum diganti. Belum terganti seluruhnya. Tapi apa yang terjadi. Kamu udah bisa tersenyum. Karena ada permulaan dari suatu ending. Yang sepertinya emang harus kamu tutup. Kalau ini tentang cinta. Aku rasa kamu bisa saja dipesankan. Untuk fokus ke apa yang kamu kerjakan. Mungkin juga dari suatu broken heart rate ini. Justru itu memicu kamu untuk fokus ke. Sesuatu yang dulu kamu gak fokus ya. Misalnya karir atau bisnis. Dan kamu sepertinya berhasil. Gitu loh Aquarius ya. Terima kasih banyak ya. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.